selamat menikmati dan langsung dihilangkan menyisakan seorang Selly Boy sebagai last man standingnya kali ini ini adalah bencana dimana kali ini Selly Boy akan kesulitan untuk mempertahankan high ground defense Aura langsung mendorong masuk meta penggaris dimana inner target udah langsung dirontokin bersama dengan ini peter targetnya Selly Boy hanya bisa untuk menunggu momen tuh sambil untuk mencicil sedikit demi sedikit mereka berhasil memenangkan game kita yang keempat Aura Fire membuktikan they are not clouds anymore because they are your grand champion dari piala Presiden Eastbox 2021 kali ini inilah dia Aura Fire dengan win streaknya dari Bapak Loss Solifier Group Stage dan mereka membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara mereka haus akan kemenangan mereka haus akan piala dan kerja keras mereka terbayarkan terbayarkan dengan hadirnya piala Presiden Esports 2021 yes ini dia yang dinamakan hard work defeat talent dimana memang Aura bekerja begitu kerasnya berlatih sehingga berhasil untuk memenangkan juara dari piala Presiden Esports 2021 dan abet win rate 90% hanya mengalami satu kali kekalahan aja di game kita yang pertama setelah itu mereka langsung win streak wow but once again kita kasih tepuk tangan untuk kedua bulan tim Aura Fire dan juga Alter Ego yang telah bertahan dengan sangat luar biasa sportivitas inilah dia yang terjadi di land of down tapi di real life mereka tetap berteman dan juga saling support satu sama lain betul sekali nice try banget bagi Alter Ego dimana mereka juga udah try hard banget dan berhasil untuk memecahkan rekor win streak dari Aura Fire di game kita yang pertama mereka tampil gahar banget bahkan bisa untuk comeback dari Aura Fire wow ini good game well played banget bagi kedua belah tim yang bener-bener menghadirkan pertontonan yang seru banget gitu ke kita semua terlihat ya memang Aura dari Aura Fire dari babak loss qualifier group stage memang mereka Aura Fire is on fire dan terbukti mereka berhasil mengeluarkan segalanya segala kelukesah dan juga semua yang bisa dibilang menjadi beban mereka bisa maksimalkan dan membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara what a Cinderella story Aura Fire gila banget ya aku ikut terharu loh melihat mereka tadi juga saking senangnya banget bisa menjadi pemenang bagi Piala Presiden kita dan bahkan memang keseruan di panggungnya ini ya kita bisa melihat mendengar teriakan-teriakan dari masing-masing pemainnya dari tim-tim yang bener-bener optimal banget untuk terus melakukan yang terbaik memberikan yang terbaik dan bahkan optimis saatnya mereka mengalami kekalahan mereka reset mereka langsung join energi lagi berusaha untuk semangat lagi dan memenangkan game berikutnya berikutnya dan juga berikutnya harus reset reset yang terjadi ya sudah lah terjadi it is what it is jadi mereka langsung memperbaiki di game ini selanjutnya tapi itu aku gak sangka banget sih sebenarnya masih bisa di-defense karena hitungannya tinggal beberapa detik saja beberapa member dari Alter Ego itu hadir tapi permasalahannya mereka langsung terobos maju terus tanpa batas dan terus melampauinya dan buat teman-teman juga nih yang kelewatan untuk cuplikan yang terjadi di game keempat so inilah dia highlight-nya yang terjadi yap dimana kita melihat dari arah early-nya yang memang dari Aura mereka cukup kuat dengan adanya sama-sama high ground defense walaupun kali ini Vash Hager mendapatkan Parse dan juga Yves juga sebagai reward populationnya tapi sebenarnya Aura itu sempat mendapatkan momentum untuk melakukan speed push di arah top lane yang berhasil untuk langsung dirontokin aja tapi early-nya ini masih seimbang banget kenapa aku bilang seimbang karena sebenarnya Alter Ego mereka tuh sempat untuk mendapatkan objektif terima kasih telah menonton!